Gak boleh ada orang Islam tapi tidak yakin dengan kebenaran agama Islam itu satu-satunya agama yang diridai Allah Gak boleh ada orang Islam tapi membenarkan keyakinan agama di luar Islam Orang Islam harus yakin harus fanatik dengan kebenaran agamanya satu-satunya yang benar di sisi Allah Kalau ada orang yang membenarkan agama selain Islam atau di luar Islam Kata para ulama termasuk Buya Hamka berarti dia telah murtad dari agamanya Kalau ada orang yang ngomong orang Islam jangan sok paling benar Jangan merasa paling benar semua agama benar Jangan fanatik kepada agamanya Nah ini kira-kira orang ini apa? Soleh apa salah? Salah Orang Islam harus yakin dengan kebenaran agamanya Allah itu tidak ada duanya di dalam zatnya Tidak beranak, tidak diperanakkan Allah itu tidak ada duanya di dalam nama-namanya Dan sifat-sifatnya Sifat Allah, nama Allah Tidak dia berikan kepada satu makhluk pun Hatta itu Nabi Muhammad S.A.W Hatta itu Nabi Isa Nabi Isa Bisa menyembuhkan orang sakit, lepra, sakit kusta Itu bukan karena Nabi Isa punya sifat As-sifat atau nama As-safi yang dimiliki oleh Allah Tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Isa Untuk menyembuhkan orang sakit, lepra dan kusta Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang udah mati Bukan yang sekarat Yang udah mati Udah kaku Yang udah kaku, udah mati Nabi Isa bisa hidupkan itu Itu bukan karena Nabi Isa punya di dalam dirinya Di dalam zatnya sifat Allah Al-Hayah dan Al-Ihyah Yang hidup dan menghidupkan Tetapi karena Allah Pada kesempatan itu Dia memberikan izin Dengan izinnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati Faham? Faham apa belum? Jadi gak ada Nabi Isa itu punya zat Punya zat yang sama dengan Allah Punya sifat di dalam dirinya Sifat kehidupan dan menghidupkan dari Allah Gak ada Karena Al-Quran mengatakan Uhyil mauta biiznillah Wa ubril akmaha wal abrasa biiznillah Wa ahlukulakum minattinika hayati tairi Fa anfuhu fihi fa yakunu tairan Biiznillah Semua terjadi karena izinnya Allah bukan karena ada zat Allah di dalam diri Nabi Isa Bukan karena ada sifat Allah di dalam diri Nabi Isa Maka kalau ada orang mengatakan Itu kalau orang Kristen Nyembah Nabi Isa Karena melihat disitu di dalam diri Nabi Isa Ada sifat Allah Dia bakal selamat Ini kira-kira omongan betul apa? Betul apa? Salah? Salah Pak Orang Nasrani baru selamat imannya Akidahnya kalau dia bersyahadat Kalau dia hidup Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW Maka dia kalau mau selamat di dunia dan akhirat Dia mesti bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad Nabi SAW bersabda Demi Allah yang nyawa Muhammad ada di genggamannya Tidaklah mendengar satu orang dari umatku Umat dakwah Baik itu orang Nasrani atau Yahudi Dia mendengar Aku ini datang membawa risalah Tapi dia kemudian tidak mau beriman kepada risalah yang aku bawa Maka dia termasuk golongan ahli neraka Nggak ada Nabi mengatakan Orang Kristen masuk surga Selamat gara-gara melihat Nabi Isa di dalam dirinya Ada sifat Allah Apakah itu sebelum bi'tahnya Nabi Atau setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam